Intro Selama perang antara Israel dan juga Palestina berlangsung di Timur Tengah, kita sudah melihat berbagai persenjataan yang digunakan. Karena mereka selalu melakukan konfrontasi di darat, maka kebanyakan persenjataan yang digunakan pun juga untuk sektor darat. Biasanya Israel menggunakan tank Merkava untuk melancarkan serangan ke kelompok para pembela Palestina. Nah karena para pejuang Palestina gak memiliki tank tempur, mereka biasanya menggunakan RPG untuk melawan tank Merkava milik Israel. Itu bisa dibuktikan pada saat kalian melihat momen di mana Brigade Al-Qasem menaklukkan tank Merkava yang Israel bangga-banggakan. Momen tersebut memperlihatkan salah satu pasukan kelompok Hamas berada di sebuah lorong yang cukup sunyi. Nah secara gak sengaja, pasukan itu menemukan tank Merkava yang berada di posisi ujung gang tersebut. Beruntungnya, pasukan Hamas sedang memegang RPG yang bisa ditembakkan ke arah tank milik Israel. Dengan bidikan yang cermat, pasukan tersebut menekan pelatuk RPG yang ia pegang hingga meluncurkan proyektil ke arah tank tentara Israel. Akibatnya, tank tersebut terkena serangan RPG dari kelompok Hamas yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar untuk merusak tank Merkava tentara Israel. Tapi pertanyaannya, RPG jenis apa yang digunakan oleh pasukan Hamas tersebut? Dan di mana mereka mendapatkan senjata itu? Seperti yang tersiar di berbagai berita, persenjataan kelompok Hamas kebanyakan dipasok dari Iran. Nah kemungkinan besar mereka menggunakan RPG-7 yang berasal dari Rusia. Lah emang RPG berasal dari Rusia? Kok bisa sampai ke tangan kelompok Hamas? Ya memang, RPG-7 sebenarnya peninggalan Uni Soviet dan sekarang diproduksi secara massal oleh Rusia. Tapi karena kemampuan Iran untuk meniru persenjataan, mereka bisa membuat RPG-7-nya sendiri yang menyerupai RPG milik Rusia. Nah, RPG-7 imitasi inilah yang dipasok ke kelompok Hamas. Sebenarnya, kelompok Hamas bukanlah satu-satunya pejuang Palestina yang menggunakan senjata ini. Soalnya, kelompok Hisbullah dan juga Houthi menggunakan RPG-7 ini untuk melancarkan serangan ke tank musuh. Di atas kertas, RPG-7 memiliki panjang 950 mm yang membuatnya memiliki bobot seberat 7 kg. Itu karena proyektil dari RPG ini membawa bubuk mesiu seberat 4,5 kg. Tapi berkat spesifikasinya, membuat kemampuan tembakan dari senjata ini terbilang cukup menakutkan. Tembakan dari RPG-7 bisa menjangkau target hingga 920 meter, dan jika proyektilnya ditembakan ke atas, tembakan tersebut mampu terbang hingga di ketinggian 3.600 kaki di udara. Hebatnya lagi, karena kecepatan tembakannya ini bisa melaju di kecepatan maksimum 295 meter per detik. Dengan kecepatan segitu, memungkinkan beberapa pencegat peluru anti-tank gak mampu untuk menangkal serangan tersebut. Nah, dengan kemampuan ini, Rusia mematok harga sebesar 2.500 USD per unit untuk RPG-7. Tapi karena Iran sudah bisa membuatnya, otomatis pengeluaran militer Iran, Hamas, Hezbollah, hingga Houthi bakal tertangkas. Tapi sekarang kelompok Hamas lah yang sering menggunakan RPG-7 untuk melawan Israel. Nah, akibatnya kebutuhan proyektil dari senjata ini sudah jelas sangat tinggi. Masalahnya, Iran gak bakal bisa menyokong terus-menerus proyektil dari RPG-7 ini ke Gaza. Soalnya udah jelas, Israel bakal menghambat Iran untuk menyuplai proyektil senjata ini ke Hamas. Jangankan amunisi. Bantuan kemanusiaan aja gak bisa masuk ke Gaza. Makanya, untuk mentaktisi hal tersebut, kelompok Hamas berupaya membuat amunisi dari RPG ini sendiri. Itulah kenapa mereka gak pernah berhenti untuk menghancurkan tank Markava milik Israel. Salah satu momen yang mendebarkan oleh kelompok Hamas juga terekam pada saat mereka menyerang tank Markava dari atas rumah. Situasi tersebut memperlihatkan tank milik Israel sedang berada di persimpangan jalan. Melihat hal itu, pasukan ini gak mikir panjang dan langsung menembakkan RPG ke arah tank Israel. Meskipun gak terlihat gimana kerusakan yang didapat oleh tank itu, tapi dengan jarak sedekat ini besar kemungkinan kalau tank Markava mengalami kerusakan. Tapi mungkin momen satu ini yang paling membahayakan bagi kelompok Hamas. Pasalnya pada momen ini, pasukan itu terlihat kehabisan proyektil RPG yang ia bawa. Padahal saat itu, tank Markava milik Israel sedang berada di area tersebut. Gak kehabisan cara, pasukan itu malah berlari mendekati tank dan mengambil amunisi milik tentara Israel yang digunakan. Setelah mengambil proyektil, akhirnya para pejuang kelompok Hamas menodongkan RPG-nya ke arah tank milik Israel. Dan akhirnya, tank tersebut terkena proyektil miliknya sendiri. Apa ini persis dengan peribahasa senjata makan tuan? Berbeda dengan kelompok Houthi yang bermarkas diaman ini melancarkan serangan jarak jauh. Mereka mengaku kalau kelompok Houthi lah yang beberapa kali melancarkan serangan udara ke Israel. Serangannya pun gak main-main. Pasalnya, Houthi menyerang Israel menggunakan rudal balistik yang memiliki daya ledak besar. Gak cuman itu aja, mereka juga menyerang Israel menggunakan drone yang membawa hulu ledak. Selain Houthi, Hizbullah juga menjadi kelompok yang bertanggung jawab atas serangan-serangan di Israel. Pasalnya, kelompok yang bermarkas di Lebanon ini pernah sekali menyerang tentara Israel menggunakan rudal berdaya ledak tinggi. Serangan tersebut dilancarkan dari atas bukit di suatu tempat. Alhasil, serangan itu gak bisa dihindari oleh tentara Israel. Tapi serangan-serangan itu gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan serangan yang dilancarkan oleh kelompok Hamas ke tank Merkava milik Israel. Hanya menggunakan RPG, tank tersebut langsung runtuh akibat serangan kelompok Hamas. Tapi apa yang membuat serangan Hamas begitu mematikan bagi tank milik Israel? Nah, usut punya usut, kelompok militan Hamas sudah mengetahui letak titik kelemahan dari tank ini. Itu karena kelompok Hamas menargetkan tank ini di bagian belakang. Otomatis, seluruh amunisi yang berada di dalam Merkava juga bakal ikut meledak. Selain itu, kelemahan pada bagian belakang sebetulnya sangat rawan karena menjadi titik buta dari tank. Alhasil, tank itu sangat mudah untuk ditaklukan. Gak cuman itu aja, penempatan mesin di bagian depan memberikan kesan tank lebih tinggi dan mencolok. Akibatnya, tank ini akan lebih mudah untuk menjadi target. Selain itu, kaca pada salah-salah turretnya pun juga bisa menjadi sasaran empuk bagi kelompok Hamas untuk menghancurkan tank ini. Jadinya, para awak harus waspada dengan kaca tersebut bila berada di medan perang. Tapi, seharusnya tank ini gak akan mudah untuk dikalahkan hanya dengan RPG saja. Soalnya, tank ini sudah dibekali dengan sistem perlindungan bernama Trophy. Hal ini membuat serangan musuh akan terdeteksi oleh sistem APS-nya. Tidak hanya mendeteksi saja, tapi juga mencegat serangan senjata anti-tank dari musuh. Dengan begitu, harusnya serangan dari manapun bakal aman-aman aja selama mereka mengandalkan APS Trophy ini. Tapi, entah kenapa di beberapa momen, APS dari tank Merkaba terlambat untuk aktif bahkan gak berfungsi sama sekali. Harusnya, dengan kehadiran APS ini membuat para awak merasa aman. Tapi kenyataannya, teknologi ini gak berfungsi secara optimal. Sehingga...